Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang anak berusia 11 tahun di kota Makassar, luka terkena tembakan senapan angin. Polisi membubarkan pesta minuman keras belasan pemuda di kota Makassar. Satu orang bawa batik di peku. Ikuti tradisi Mapa Lili di Pinrang, tradisi masyarakat bugi setiap tahun saat musim tanam padi sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Dua korban jembatan gantung yang roboh di desa Lempopoton, Kabupaten Toraja Utara ditemukan tewas terseret arus sungai. Keduanya merupakan bagian dari rombongan keluarga yang akan menghadiri pesta pernikahan. Jembatan gantung roboh usai tali besi terputus karena diduga tidak kuat menahan beban rombongan keluarga pengantin yang melintas. Adolfina umur 50 tahun dan Zaina usia 3 tahun ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di aliran sungai. Keduanya merupakan korban jembatan gantung yang roboh di desa Lempopoton, Kabupaten Toraja Utara saat akan menghadiri pesta pernikahan keluarga. Korban pertama yang ditemukan adalah Adolfina. Sehari berselang, mayat Zaina sang cucu berhasil ditemukan. Korban atas nama Zaina, umur 3 tahun, jenis kelamin perempuan, telah ditemukan kurang lebih 1-2 km dari lokasi awal. Informasi dari lapangan langsung dievakuasi ke Puskesmas dan dilanjutkan ke rumah duka di Buntulobok, Batu Tumonga. Ibu korban tidak kuasa menahan kesedihan hingga berulang kali jatuh pingsan. Setelah ditangani tim medis, jenazah dibawa keluarga untuk dimakamkan. Jembatan gantung di desa Lempopoton yang dilewati rombongan keluarga pengantin roboh. Usai tali besi terputus. 9 orang rombongan pengantin yang melintasi jembatan terjatuh ke sungai. 7 korban berhasil diselamatkan. 2 korban tewas terseret arus sungai yang deras, yaitu nenek dan cucunya. Tali besi jembatan diduga putus karena tidak kuat menahan beban rombongan pengantin. Masih di Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Rumah panggung di Kampung Lebani, Kabupaten Tanah Toraja, hangus terbakar. Diduga tidak bisa menyelamatkan diri saat kebakaran pemilik rumah yang berusia 60 tahun tewas terpanggang. Petrus ditemukan tewas terbakar bersama rumahnya di Kampung Lebani, Kelurahan Leatung, Kejamatan Sang Nala Utara, Kabupaten Tanah Toraja. Matian pria berumur 60 tahun itu diketahui setelah seorang warga yang hendak berangkat ke kebun melihat rumah Petrus hangus terbakar. Begitu pula jasad korban yang hangus dalam rumahnya. Rumah korban jauh dari permukiman warga, sehingga tetangga tidak mengetahui ada kebakaran. Diduga pria lanjut usia atau lansia ini menempati rumah sendirian tidak bisa menyelamatkan diri saat kebakaran. Apalagi rumah terbuat dari kayu yang cepat habis terbakar. Terjadi kebakaran rumah mengakibatkan satu korban jiwa. Terus almarhum itu tinggal sendiri di dalam rumah. Kemudian kita ketahui di sekitar PKP, jarak rumah terdekat sekitar 600 meter. Setelah diperiksa polisi, mayat korban dibawa ke rumah keluarga kemudian dimakamkan. Sedangkan guna mengetahui penyebab kebakaran, tim Inafis Polres Tanah Toraja memeriksa sejumlah warga. Bayu Dibasso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja. Kita beralih ke informasi lainnya. Harga telur ayam dari sejumlah peternak di Kabupaten Goa terus meningkat. Kenaikan ini dipicu tingginya harga pakan ayam. Kenaikan harga telur ayam dari sejumlah peternak di Kabupaten Goa dipicu tingginya harga pakan ayam. Sebelumnya harga pakan ayam per karung hanya Rp350.000, tapi kini mencapai Rp500.000. Peternak terpaksa menaikkan harga telur ayam agar tidak rugi. Saat ini harga telur di tingkat peternak naik dari Rp45.000 menjadi Rp55.000 per rak. Kenaikan ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga pengecer, karena pasokan telur semakin berkurang. Itu dia pakai harga umum, jadi peternak harus kompak ketika harga umum naik. Semua peternak harus ikut menaikkan harga telur. Jadi saat ini sudah naik juga di tingkat peternak? Iya, biar peternak kecil, peternak besar, semua mengikut harga. Jadi ada kumpulan peternakan setiap tiga hari sekali mengeluarkan harga. Untuk kenaikan sendiri saat ini berat sekitar berapa? Sekitar berapa ya? Awalnya dari harga Rp46.000, Rp45.000 naik langsung jadi Rp55.000, jadi naik 10 persen lah. Dari per raknya itu? Iya, per raknya. Naik Rp10.000 per raknya. Indonesia memiliki sejuta tradisi yang menarik. Nah, salah satunya adalah Mapa Lili di Dusun Lapa Lopo, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pindrang. Tradisi masyarakat bukis ini digelar setiap tahun saat musim tanam padi sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Tradisi Bapak Lili di Dusun Lapa Lopo, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pindrang, diawali dengan mempajak sawah oleh pemerintah yang dianggap sebagai penguasa wilayah, kemudian disusul seluruh petani. Urutan rangkaian sebagai simbol kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat, karena dipercaya sinergi yang terbentuk akan membuat hasil lebih maksimal dibandingkan perjalanan terpisah. Saat kaum pria membajak sawah, kaum ibu turut ambil bagian. Tidak hanya bersantai, para ibu membantu menyiapkan makanan yang akan didoakan oleh pemuka agama. Usai membajak sawah dan pemuka agama selesai berdoa, dilanjutkan dengan makan bersama sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan. Hmm, jadi pengen ikutan makan bareng ya? Di sini hanya berupa doa-doa saja kepada Allah SWT, tidak ada terkait bahwa ini ada seperti mantar-mantar, tidak ada pajari murni. Ini sebagai apa namanya, sebagai rasa syukur untuk meminta, memohon kepada Allah SWT untuk memberikan rezeki kepada petani yang ada di Lapa Lope ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ini memang masyarakat kita di sini memang sudah lama melaksanakan tradisi seperti ini. Artinya turun sawah itu harus bersama-sama sebagai tanda persatuan masyarakat untuk juga mendapatkan hasil yang baik. Setelah makan bersama, pemerintah dan petani bermusyawarah mencari solusi jika menemukan kendala selama musim tanam. Tradisi turun-temurun masyarakat Bugis ini sebagai bentuk rasa syukur sekaligus memanjatkan doa untuk kelancaran pertanian agar terhindar dari bahaya seperti serangan hama. Acara Mapa Liri ini boleh dikata tiap turun sawah kita raksana agar. Karena makna dari bahan Mapa Liri ini adalah dalam bahasa Bugisnya memuari patinya dan apabila mana. Maksudnya itu yang bisa mengganggu tanaman-tanaman kita di sutradara dari itu. Disambil itu untuk kelompok kita ini itu yang pertama kali untuk dikatakan Mapa Liri ini berasalan daripada acara Mapa Liri. Pada musim tanam bulan Oktober hingga Maret Silam, hasil pertanian dusun Lapa Lopo mencapai 7 ton per hektare dengan harga Rp6.000 per kilogram. Wow, dahsyat kan? Suwadi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Baik informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!